Assalamualaikum Wr Wb Dengan gue Agi masih di channel BKD Tutorial Oke jadi kali ini gue akan mencoba salah satu properti yang kita miliki Yaitu drone SGRC F11 Pro 4K Nah sebenernya drone ini tuh udah kita pakai di beberapa proyek kita Dan baru kali ini kita sempat untuk reviewnya buat kalian semua teman-teman Dan untuk drone ini gue beli di harga Rp 3.600.000 Dan itu sudah include 3 baterai yang di dalamnya ya Jadi untuk teman-teman yang memang butuh durasi lumayan lama untuk bermain drone Kayaknya lebih bagus gue saranin untuk beli yang udah paketan aja ya Daripada kalian harus membeli yang hanya satu baterai Karena durasi dari jam terbang setiap satu baterai ini hanya 25 menit kurang lebihnya teman-teman Oke gak perlu banyak lama-lama lagi langsung aja kita buka boxnya ya Nah untuk pertama-tama ya dari boxnya ini Kalau menurut gue ini udah oke banget ya Dan simple banget dan fleksibel untuk kalian bawa kemana-mana Jadi kalian udah gak perlu beli lagi case tambahan ya Untuk membawa drone ini kemana-mana Oke langsung kita buka aja Oke ini jadi dalamnya seperti ini teman-teman Jadi disini ada baterai cadangan pertama nih Oke gue taruh sini aja Dan ini ada satu baterai lagi Dan satu baterai lagi itu ada di dalam drone-nya udah nempel ya teman-teman Dan di dalam paketannya ini kita juga diberikan baling-baling atau propler cadangan nih teman-teman Ini masing-masing ada 4 set ya Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami crash drone-nya itu ya Teman-teman udah gak perlu repot-repot lagi Harus beli lagi ya baling-balingnya Tapi teman-teman udah disediakan baling-baling cadangan gitu Selain itu disini juga ada buku panduannya teman-teman Oke jadi ini sebelumnya memang udah sempet kita buka Nah ini ada buku panduannya Dan selanjutnya kita mendapatkan satu buah remote-nya nih teman-teman Nah kalau untuk remote-nya sendiri menurut gue cukup ergonomis ya Karena bisa dilipat-lipat gini Dan kalau kita gunakan cukup kita buka lipatannya Seperti ini teman-teman Oke ini gue buka dulu busanya Nah untuk remote-nya sendiri feel-nya sih di tangan ya lumayan oke lah ya Kalau menurut gue Tapi ada satu masalah nih teman-teman Karena untuk indikatornya sendiri Dia hanya mengandalkan dari lampu LED ya teman-teman Yang ditanam di dalam remote-nya ini Jadi kalau untuk pergantian mode Atau untuk merubah-rubah mode ini Kalau kita mainkan di bawah sinar matahari secara langsung Segini gak keliatan teman-teman Jadi itu kita gak bisa ngeliat secara jelas Harus kita tutupin dulu pakai tangan Baru kita bisa ngeliat jelas gitu teman-teman Dan untuk lainnya di remote ini tuh Ada dua buah antena yang bisa dilipat juga Tapi sayangnya ini antenanya itu hanya dummy teman-teman ya Jadi antena sebenarnya itu ada di dalam sini Oke lanjut aja ya kita ke unitnya nih teman-teman Nah ini dia dari penampakan drone SGRC F11 Pro 4K Nah sebelum gue kasih lihat ke kalian ya Gue jelasin dulu sedikit fiturnya yang gue tau ini Jadi untuk drone SGRC F11 Pro 4K ini Dia sudah memiliki 2-axis gimbal ya Dan sudah kamera itu disupport dengan 4K Dan kalau kita coba buka ini Nah jadi bentuknya seperti ini Teman-teman bisa ngeliat detailnya Dan dari bentuknya ini kalau menurut gue ini Sekilas agak mirip dengan DJI Mavic Nah dan dari warnanya dan bentuknya gue sih suka banget ya Karena ini keliatan kayak keliatan drone mahal gitu Walaupun ini termasuk masih toys ya Dan dari warnanya juga terlihat elegan gitu teman-teman Dan disini juga udah ada baterai yang nempel langsung di drone ya Ini jadi baterai ketiganya Jadi gue dengan harga 3,6 jutaan Gue sudah mendapatkan total 3 baterai Nah jadi kalau gue bawa untuk kerja gitu bersama tim Ini udah cukup sih kalau menurut gue ya Dan dari masing-masing kapasitas baterainya itu Memiliki 2500 mAh teman-teman Dan ini diklaim mampu terbang sekitar kurang lebih 25 menit Teman-teman Dan memang udah gue tes secara langsung bersama tim Kita terbang untuk range amannya sih Sekitar di 20 menitan teman-teman Dan drone ini juga memiliki fitur Dimana kalau memang baterai remote-nya Atau baterai drone sudah mau habis Dia akan kembali lagi ke titik awal Dimana kita menerbangkannya Nah ngomong-ngomong soal fitur ini Fiturnya lumayan lengkap Teman-teman kalau menurut gue ya Jadi salah satu fiturnya itu Udah pasti ini udah support dengan RTH Jadi kalau teman-teman yang pemula Gue coba nerbangin drone Ini cukup bermanfaat sekali Karena teman-teman tuh gak perlu lagi Yang namanya manual Untuk landingin ya Jadi cukup pencet Kayak di sini ini ada tombol RTH-nya Nah ini tuh udah langsung balik lagi Ke tempat kita awal nerbangin Untuk baterai di remote-nya ini Dia sudah baterai tanam Dan ini di charge dengan USB micro ya Dan ini ketahanan ya Gue udah tes mainin beberapa hari Dan ini masih awet Belum gue charge dari pertama gue beli Jadi menurut gue ini salah satu fitur yang oke juga ya Karena untuk saingan-saingan lainnya Di range harga segitu ya Menurut gue tuh kurang proper banget Karena mereka masih menggunakan baterai A2 Sedangkan untuk SDRC F11 Pro 4K ini Dia sudah baterai tanam di remote-nya teman-teman Nah balik ke fitur-fiturnya ya Selain dia sudah support dengan RTH Droid ini juga sudah memiliki fitur orbit Yaitu mengelilingi area yang udah kita tentukan ya kan Tracking mode, follow GPS Dan follow objek teman-teman Jadi itu berguna banget Kalau misalkan kita lagi main sendirian gitu Atau lagi mengamati satu objek tertentu gitu teman-teman Kayak misalkan teman-teman lagi pengen mengamati hewan-hewan gitu kan Atau mungkin mengamati orang yang sedang ada incer teman-teman Itu bisa banget Kalau teman-teman pemalu gitu bisa kalian Sepayain pakai drone ini nih Gitu ya Ada juga fitur dari remote-nya Yaitu ada tiga mode Yaitu yang pertama Sport mode, normal mode, dan kamera mode Nah ini masing-masing ada tiga speed atau tiga kecepatan Dan paling rendah itu ada di kamera mode Nah ini biasanya kita kalau udah mulai nge-record Biar lebih shock lagi Ya walaupun tanpa setting kamera mode Dengan bantuan dari 2XX gimbalnya Ini sih udah smooth banget dan soft banget untuk pengambilan gambar Tapi kalau kalian mau lebih aman lagi sih Untuk recordingnya ada di kamera mode Dan ini ada normal mode dan sport mode Dan sport mode ini speednya tuh paling kenceng Dan lagi-lagi gue ingetin ya Jadi kalau teman-teman tiba-tiba Lost contact Dari remote ke drone ya Nah teman-teman tuh udah gak perlu panik Karena dia bakal balik lagi sendiri ke tempat kalian menerbanginnya Dari awal gitu Nah untuk 2XX gimbalnya itu Dia hanya bisa untuk posisi kamera ke depan dan ke bawah Dan untuk belokin ke kiri kanannya itu ada di pegang remote ini ya Dan juga ada fitur dimana kalau kalian pengen sekalian nge-vlog gitu kan Memasukkan suara kalian itu bisa banget Karena di menu aplikasinya itu ada fitur dimana kalian bisa mengerekam suara kalian dari HP Untuk aplikasinya tersebut itu sudah tersedia di playstore ya Dengan nama SGRC Nah untuk kalian bisa download aja Nanti bisa konekkan ke drone kalian Itu sangat mudah sekali Dan untuk kameranya ini Dari hasilnya itu kalau menurut gue di range harga 3 jutaan ya Kalau teman-teman tuh beli yang 1 baterai ya Itu di kisaran harga 2,5 jutaan Untuk hasil kameranya menurut gue cukup worth it Tapi untuk catatannya ya Gue gak bilang ini bagus Tapi cukup aja untuk di range harga segitu Warna yang dikeluarkan juga cukup oke kalau menurut gue Dan bagus hasilnya lembut dan soft juga Nah kalau kita udah ngomongin soal fitur-fitur ya Kelebihannya di harga range di bawah 3 jutaan Nah sekarang gue mau ngasih tau juga beberapa kekurangan yang dimilikinya Tapi sih sebenernya kalau menurut gue ini maklum ya Karena di harga tersebut itu kita gak bakal bisa dapetin drone yang memang kualitasnya udah oke gitu Nah salah satunya ya itu di remote-nya ini nih Tadi sempet gue udah bilang juga ya Di remote-nya ini tuh sayang banget ya Kenapa gak ditanam dengan monitor LCD gitu Jadi untuk penggunaannya dan navigasinya juga kita lebih kelihatan gitu Dibandingkan dengan hanya tulisan-tulisan ini ditambah LED di bawahnya gitu Yang gue bilang tadi di bawah silar matahari itu kurang banget Jadi menghambat kita untuk mengetahui sekarang itu lagi ada di posisi mode mana Nah selain itu ya dari drone ini Dia itu tidak memiliki yang namanya optical flow Jadi ya ini lo main feeling aja ya teman-teman semua ya Apalagi kalau teman-teman pengen terbangin malem-malem Tentunya hasilnya ya udahlah ya Di harga segitu udah gak banyak protes Cukup aja kalau menurut gue Oke jadi kira-kira itu aja Untuk sementara ini yang bisa gue kasih review ke kalian Kalau memang teman-teman masih butuh informasi lebih lanjut tentang drone ini Kalian bisa komen aja di bawah ya Atau teman-teman mau request kita review apa Atau teman-teman lagi nyari barang apa Butuh referensi Bisa banget dan juga jangan lupa follow IG kita yang ada di deskripsi Nah buat teman-teman yang memang berminat ingin membeli drone ini gitu kan Atau teman-teman juga bisa beli nih drone Yang udah kita review ini nih Nah kalau teman-teman berminat Teman-teman bisa langsung klik aja di link di deskripsi yang ada di bawah video ini ya Dan sekali lagi jika video ini bermanfaat buat teman-teman Gue harapin teman-teman bisa share video ini Dan tentunya di like Dan jangan lupa di subscribe channel BKD Tutorials Oke Gue AG, I'm signing out